Puluhan masyarakat di desa Kebun Agung Kecamatan Kota Semenap Selasa Siang tampak bergrombol. Mereka sedang menunggu giliran untuk mendapatkan minyak tanah atau mitan. Meski kondisi minyak tanah sejauh ini masih aman, tetapi masyarakat harus selalu antre untuk mendapatkannya. Sejumlah kalangan masyarakat banyak yang tergantung kepada mitan. Sehingga mereka merasa resah saat ada informasi akan ada pengurangan pendistribusian minyak tanah. Saat ini harga minyak tanah memang tidak ada perubahan. Harga per liter dilepas 3.100 rupiah. Meskipun ada pengalihan dari mitan ke gas, namun penggunaan mitan tidak pernah berkurang dan pengiriman masih tetap stabil. Pengiriman dari distributor ke toko masih tetap 2 tangki atau 16.000 liter per hari. Dari Semenap Zaitur Rahim melaporkan.